Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mahesvara Farm Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memilih pejantan yang bagus teman-teman Nah bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Karena berkat teman-teman, channel ini terus berkembang dan sangat pesat perkembangannya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, like dan komen di bawah ini untuk memberikan masukan kepada kami Baik teman-teman, langsung saja kita bahas mengenai bagaimana cara kita memilih pejantan yang bagus Nah, di depan saya ini ada salah satu pejantan yang lumayan bagus teman-teman Nah, dia memiliki tubuh yang lumayan panjang, terus kakinya itu kokoh teman-teman Ini yang harus kita perhatikan ketika kita memilih pejantan teman-teman Yang pertama kita lihat adalah panjang atau pendekkah badannya Terus selanjutnya adalah kakinya ini kokoh atau tidak Ketika balungan, biasanya balungannya ini, balungan kakinya ini besar itu adalah ciri kambing yang nantinya akan tumbuh super teman-teman Dia memiliki tinggi badan yang lumayan bagus Kalau di depan saya ini, ini tingginya kurang lebih 80 cm teman-teman Dan usianya masih sekitar 13 bulan, kurang lebih 13 bulan Nah, ini salah satu kambing yang ada di kandang kami Nah, ini kita lihat kakinya itu kokoh Kakinya kokoh, terus di lahirnya itu Di lahirnya itu ada gembelnya teman-teman Ada gembelnya, ini layak kita jadikan pejantan Terus selain itu, teman-teman ketika ingin memilih pejantan itu Teman-teman juga harus melihat dari bulu yang ada di punggungnya ini teman-teman Kalau bulunya panjang sampai di ekornya itu Itu panjang, ini tanda-tanda bahwa kambing itu nanti akan menjadi kambing yang super Nah, kambing super Terus selanjutnya, teman-teman bisa melihat tanduknya teman-teman Nah, tanduknya ini jangan teman-teman memilih tanduk yang istilahnya mungker Dan itu nanti kalau panjang, itu bisa mengenai kepala kambing Nah, kalau teman-teman memilih kambing yang seperti itu Teman-teman harus rutin untuk memotong tanduknya Agar nantinya tanduknya itu tidak sampai mengenai daging atau mengenai kepala Kalau mengenai kepala ini nanti kambing ini akan rusak teman-teman Nah, ini tanduk ini juga perlu kita perhatikan Kalau kita ingin memilih kambing Nah, selain itu kalau teman-teman memelihara kambing jawarandu Usahakan pejantannya itu adalah kambing yang berwarna merah Dan dari gen yang warna merah teman-teman Jangan memilih kambing yang gennya dari hitam Yang nantinya anaknya itu bisa jebles hitam Tapi kalau kita memilih kambing yang warnanya merah Tentu nanti bisa keturunannya bisa warna merah Ini bagi teman-teman yang suka memelihara kambing jawarandu yang berwarna merah Tapi bagi kami memang warna ini tidak mempengaruhi Tidak mempengaruhi kambing yang kami pelihara Yang penting kita memelihara kambing Nah, ini teman-teman lihat bulunya Bulunya ke belakang ini Di punggungnya ini Puanjang dari badannya itu sampai di ekornya itu puanjang Ini adalah salah satu tanda Bahwa kambing ini nanti bisa besar teman-teman Terus selanjutnya teman-teman Ketika memilih kambing pejantan itu Teman-teman harus memilih kambing yang sehat Artinya sehat secara fisik dan tidak ada penyakit di dalamnya Entah itu cacingan atau cacing hati Jangan sampai itu terjadi pada pejantan yang teman-teman pilih Karena ini nanti akan berpengaruh pada Ini teman-teman rangsangan ke betina Nah, biasanya kan pejantan ini selalu merangsang betinanya Untuk mengajak kawin teman-teman Nah, ini nanti kalau teman-teman kambingnya penyakitan Ini nanti jelas Si pejantan tidak bisa merangsang si betina Nah, usahakan memilih calon pejantan yang sehat teman-teman Terus untuk kupingannya teman-teman bisa sesuai dengan Sesuai dengan apa Minat teman-teman bisa panjang atau pendek bisa lempit atau koploh Nah, baik teman-teman Itu untuk video pada kesempatan kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman peternak di seluruh Indonesia Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bell-nya Agar teman-teman terus bisa mengikuti channel Mahesvara Farm Terima kasih